Pak Iskandar Yusuf, nggak apa-apa Pak, saya kebutuhan rumah saya tuh nggak jauh dari Wali Kota Jakarta Barat Pak Itu pasti di sekitaran CNA ya Pak ya, di dalam kembangan ya Nggak apa-apa Pak, nanti saya akan informasikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kepala Dinas Sumberdaya Air Untuk mungkin harus di treatment, ini kenapa nih, airnya hitam, bau ya Mungkin di sekitar situ ada home industry misalnya Mungkin ada kegiatan-kegiatan usaha yang mencemari lingkungan Biasanya buang limbah dan lain-lain, sehingga airnya tidak jernih dan menimbulkan bau Nanti saya akan informasikan Pak, di sekitaran Tantor Wali Kota Jakarta Barat Makasih Pak Kalau Jakarta ini potensinya, kalau tadi saya sempat baca running text Jakarta Barat, Jakarta Selatan ini jadi potensi banjir dalam tenaga kutub Jadi perhatian BPBD, betul Pak? Itu, jadi di Jakarta, kalau boleh saya ranking nih Mbak Yang pertama itu Jakarta Selatan, yang sangat kita waspadai Kemudian yang kedua itu Jakarta, antara Jakarta Timur dan Jakarta Barat Gitu ya, agak digantian, Barat duluan atau Timur duluan Yang berikutnya lagi, Jakarta Utara, baru terakhir Jakarta Pusat Memang kita punya Pulau Tribu, tapi kalau Pulau Tribu kan di perairan ya, di kepulauan Jadi, jarang banjir ya Pak? Lebih panjang, kira-kira begitu Oke, dan ini juga Pak Jasper masih hujan nih Di Jalan Tol Cempaka Putih, arah Kecawang Nah ini biasanya Pak, kalau di jalan-jalan atau akses utama Kalau ada genangan begitu, ini bagaimana untuk BPBD ikut terjun kah? Atau koordinasi saja? Atau juga seperti apa yang dilakukan saat terjadi genangan? Ya Mbak, jadi gini, yang pertama Kita tahu bahwa dalam mengurusi Jakarta kan banyak dinas teknis ya Mbak ya Saya ambil contoh teman-teman dinas berdaya air Mereka itu menempatkan banyak pompas stasioner, Mbak Alat penyedot-penyedot air Jadi, kalau ada genangan, mereka akan melakukan penyedotan-penyedotan Di lokasi yang memang mengalami genangan Kemudian, teman-teman dinas damkar juga turun Mbak Dengan mobil damkarnya melakukan penyedotan-penyedotan genangan-genangan tersebut Nah, tapi yang terpenting adalah Orga masyarakat, pelurahan, RTRW, dinas LH Mereka juga melakukan penyedotan terhadap Pembersihan sampah-sampah dan material-material yang ada di Saluran-saluran penghubung Kadang-kadang kan Sebetulnya nggak akan terjadi genangan Mbak Tapi karena ada sampah Mungkin ada bekas corang semen Ada kayu Dan lain-lain Nah, itu yang kadang-kadang Membuat sumbatan Sehingga baru hujan sebentar ya Akan terjadi genangan Gitu Mbak Pak Isnawa ini langsung ada tanggapan dari Pak Iskandar Yusuf nih Pak Mohon diinformasikan kali Di sekeliling kantor Wali Kota Jakarta Barat nih Bau dan airnya hitam banget Nah, ini apakah juga ditangani oleh BPPD atau harus kemana nih Pak? Ya, makasih Pak Iskandar ya tadi ya Ya, Pak Iskandar Yusuf Pak Iskandar Yusuf? Nggak apa Pak Saya kebetulan rumah saya tuh Nggak jauh dari Wali Kota Jakarta Barat Pak Itu pasti di sekitaran CNA ya Pak ya Di dalam kembangan ya Nggak apa-apa Pak Nanti saya akan informasikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Untuk mungkin harus ditreatment Ini kenapa nih? Airnya hitam Bau ya Mungkin di sekitar situ ada Om industri misalnya Mungkin ada Kegiatan-kegiatan usaha yang mencemari lingkungan Biasanya buang limbah dan lain-lain Sehingga airnya tidak jernih dan Menimbulkan bau Nanti saya akan informasikan Pak Di sekitaran Tentor Wali Kota Jakarta Barat Makasih Pak Tentor Wali Kota Jakarta Barat Makasih Pak